Pendekar Bunga Cinta Jilid 23 Marilah kita teruskan perjalanan kita, ajak Gou Hang Lian yang lalu mendahulukan berlari memakai ilmu ringan tubuh, sampai kemudian mereka tiba di sebuah dusun, di mana mereka lalu mencari sebuah tempat penginapan. Adik Lan, agaknya pihak musuh cepat sekali mengetahui tentang kepergian kau, bahkan mereka rupanya juga mengetahui bahwa kau membawa peta harta yang hendak mereka rebut, kata Gou Hang Lian ketika mereka berdua berada di dalam kamar. Memang, sahut Lausin Lan, tetapi kelihatannya dia sedang memikirkan dan mencemaskan keselamatan ayahnya yang dia tinggalkan, apalagi di antara yang menghadang tadi tidak dilihatnya Ong Bun Kiat, sehingga dia menduga kalau perwira tentara penjajah itu justru mendatangi tempat ayahnya umpatkan diri. Asal saja peahu cepat berangkat seperti yang aku pesan, dia pasti akan selamat, kata Gou Hang Lian setelah mengetahui Lausin Lan sedang memikirkan keselamatan ayahnya. Cici pesan agar ayah kemana tanya Lausin Lan yang tidak mengetahui, sebab ayahnya justru memesan agar dia segera kembali ke markas Cuwon Cisang apabila dia telah menyelesaikan tugasnya, sehingga dia menyangka ayahnya itu tentu akan berangkat ke tempat yang sama bila ayahnya telah sembuh. Sementara itu Gou Hang Lian memberikan jawaban yang cukup menghibur hati Lausin Lan. Aku pesankan supaya pek kau segera berangkat ke atas gunung Oisan yang letaknya tidak terlalu jauh, aku yakin pek kau dapat memaksakan diri untuk melakukan perjalanan itu. Dengan demikian Cici jadi melibatkan Tai Hiap dengan urusan kami, dan kalau pihak tentara penjajah mengetahui, sudah tentu Tai Hiap suami istri tidak dapat lagi hidup tenang. Apakah urusan membela bangsa dan negara tidak patut suhu ikut campur tanya Gou Hang Lian yang kelihatan agak kecewa dengan perkataan Lausin Lan? Bukan begitu, Cici, sahut Lausin Lan yang lalu. Menambahkan perkataannya. Tetapi apakah Cici sudah yakin kalau Tai Hiap akan memihak atau membenarkan gerakan Chuwon Cisang? Sebab Cici tentu tahu sendiri ada banyak gerakan yang serupa dengan yang dilakukan oleh pihak kami, dan Tai Hiap tentu telah mempunyai pilihan sendiri. Bagaiku siapapun yang bergerak dalam urusan menentang pihak penjajah asing sudah pasti harus didukung, sahut Gou Hang Lian yang memutus perkataan Lausin Lan, dan dia bahkan sengaja mengalihkan pembicaraan kepada lain persoalan. Eh, apakah adik Lan sudah kenal dengan dia? Dia siapa maksud Cici balik tanya Lausin Lan yang kelihatan merasa heran. Itu pendekar pedang yang hendak kau temukan di kota. Intai. Oh, jangankan kenal, kami bahkan belum pernah bertemu, sahut Lausin Lan, tetapi dia menambahkan perkataannya secara bergurau. Tetapi, ayah sudah memberikan gambaran tentang dia yang katanya adalah seorang pemuda yang tampan, sangat tepat sekali kalau. Kalau apa tanya Gou Hang Lian karena Lausin Lan tidak melengkapi perkataannya. Kalau menjadi pasangan Cici. Sehabis berkata demikian, maka Lausin Lan menjadi tertawa secara jenaka, sedangkan Gou Hang Lian mencubi teman seperjalanan yang nakal itu. Kau bicara seenaknya saja, selagi kau menghadapi tugas berat dengan mempertaruhkan nyawa, akhirnya Gou Hang Lian berkata. Justru karena adanya tugas berat itu kita perlu banyak tertawa, sahut Lausin Lan, dan dia benar-benar tertawa lagi. Hektometer, terlalu banyak tawa akan mendatangkan kepedihan, marilah kita tidur. Baik, siangkong. Di tengah malam itu secara mendadak Gou Hang Lian terbangun dari tidurnya, karena telinganya yang peka mendengar bunyi suara yang tidak wajar. Darah dalam penyamaran itu memang berlaku waspada, dari dengan suatu gerak yang lincah dia telah keluar dari dalam kamarnya, untuk di saat berikutnya dia telah berada di atas genteng rumah penginapan itu, di mana sempat dilihatnya adanya bayangan orang yang sedang bergerak menjauh setelah mengetahui datangnya Gou Hang Lian. Kurang ajar geram darah dalam penyamaran itu yang lalu melakukan pengejaran. Ketiga bayangan orang-orang itu lari terus, dan lompat turun dari atas genteng suatu rumah. Gou Hang Lian terus melakukan pengejaran, sampai tiba-tiba dilihatnya ada sesuatu benda yang melayang ke arahnya. Menganggap bahwa orang-orang itu menyerang memakai senjata rahasia, maka dengan tabah Gou Hang Lian menangkis dengan memakai pedangnya yang tajam, membuat benda itu hancur dan berhamburan, namun Gou Hang Lian merasakan suatu tenaga dorongan yang sangat kuat berarti menandakan bahwa orang yang melontarkan benda tadi memiliki tenaga yang sangat besar, sedangkan benda itu ternyata adalah sebuah batu bata yang dipakai untuk menimpu. Dengan hati penasaran bercampur mendongkol, darah dalam penyamaran itu meneruskan pengejarannya yang tertunda tadi, mengambil arah ketiga orang-orang itu menghilang. Darah dalam penyamaran itu telah jauh meninggalkan tempat penginapan, tetapi dia tidak menghiraukan dan terus melakukan pengejaran, sampai akhirnya dia berada di suatu tempat yang merupakan hutan belukar. Karena merasa ragu-ragu, maka Gou Hang Lian hentikan langkah kakinya dan meneliti keadaan tempat di sekitar itu. Ketika darah dalam penyamaran itu hendak kembali ke tempat penginapan, maka secara tiba-tiba didengarnya suara tawa seseorang untuk kemudian dilihatnya ada tiga orang laki-laki yang muncul dan menghadang. Ketiga orang laki-laki itu justru adalah orang-orang yang dikejarnya tadi. Dengan bantuan sinar bulan yang remang-remang namun yang banyak memberikan bantuan, maka Gou Hang Lian sempat melihat bahwa ketiga penghadang itu terdiri dari seorang pendeta yang bermuka menyeramkan dan bertubuh tinggi kurus, sedangkan kedua temannya adalah orang-orang yang kelihatan bertubuh kuat dengan otot-otot yang menonjol, dan keduanya memiara jenggut pendek yang tajam seperti duri-duri landak. Siapakah kalian dan mengapa kalian mengganggu kami? Tanda tanya-tanya darah dalam penyamaran itu yang tidak mau. Sembarang bergerak, meskipun dia merasa yakin bahwa dia sedang dipermainkan. Hektometer geram si pendeta yang memiara rambut digulung atau disanggul di bagian atas kepalanya, karena tepatnya dia adalah seorang tosu. Aku lihat kau masih muda dan memang cocok menjadi suaminya si Budak Hina, tetapi sejak kapan kalian telah menikah tanpa mengirim surat undangan? Darah dalam penyamaran itu merasa yakin bahwa si pendeta menganggap dia benar-benar seorang pemuda. Ingin dia tertawa tetapi dia merasa mendongkol karena Lao Xinlan disebut sebagai Budak Hina, di samping itu dia merasa yakin bahwa ketiga orang-orang itu tentu merupakan musuh yang hendak merebut peta dan surat-surat yang berada pada Lao Xinlan. Karena memikir demikian, maka Gou Hang Lian mendahulukan menyerang selagi dia melihat pendeta itu tidak siaga. Dia menikam dengan pedangnya memakai gerak tipu Garuda Sakti menerkam kelinci, tetapi pendeta itu perdengarkan suara mengejek dan secepat kilat pendeta itu menyiapkan senjatanya yang berupa sebatang golok, yang dia angkat untuk dipakai menangkis tikaman pedang Kutai Kiam, sehingga dengan terdengarnya suatu suara benturan yang keras, maka Gou Hang Lian merasakan tangannya tergetar sakit, sementara dilihatnya golok si pendeta tidak mendapatkan sesuatu cacat. Dalam kagetnya Gou Hang Lian menjadi lengah, dan kesempatan itu telah dipergunakan oleh si pendeta yang menyerang dengan suatu gerak taisan upteng atau gunung taisan menindih, hingga meskipun Gou Hang Lian sempat menolong diri dengan berkelit, tetapi ujung bajunya terkena ujung golok pendeta itu sampai menjadi robek. Kedua kawannya si pendeta yang melihat kelincahan lawan yang masih muda itu, secara tiba-tiba dan serentak mereka maju menyerang dengan memakai senjata golok. Dengan bergerak memakai tipu Garuda sakti menembus angkasa, maka Gou Hang Lian lompat tinggi dan jauh untuk dia menghindar dari dua serangan yang datangnya secara sekaligus itu, tetapi dengan tidak kurang cepatnya si pendeta berhasil mendekati darah dalam penyamaran itu, dan si pendeta langsung menikam memakai goloknya yang ampuh. Tetapi ketika diketahuinya Gou Hang Lian hendak menangkis memakai pedang kutai kiam sambil memutar tubuh, maka si pendeta dengan cepat telah merubah gerak dan arah sasaran serangannya, mencari pundak kiri lawannya yang lincah itu yang hendak dia bacok. Meskipun gerak si pendeta sangat gesit dan cepat, tetapi dengan tenang Gou Hang Lian telah menggunakan ilmu inbiang tian hiang tiam hoat untuk menempel golok si geledek menyambar pohon, maka pedang darah dalam penyamaran itu berputar dan meluncur ke arah muka lawan, membuat dalam kagetnya si pendeta berusaha menundukkan kepala, akan tetapi ikat kepalanya terkena pedang sampai putus, sedangkan rambutnya yang cukup panjang terlepas sanggulnya. Si pendeta bahkan sampai mengeluarkan peluh dingin karena kagetnya, sedangkan Gou Hang Lian kecewa karena serangannya tadi tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan, karena gesitnya gerak tubuh si pendeta, sementara dia pun harus lekas-lekas menghindar dari dua serangan lain yang datangnya dari temannya si pendeta. Awas, pedangnya adalah pedang pusaka seru si pendeta untuk memperingatkan kedua temannya, tetapi kedua orang laki-laki itu hanya tertawa mengejek, karena mereka ternyata memiliki golok-golok khusus yang ternyata juga sangat ampuh. Sementara itu si pendeta tidak hanya berseru memberikan peringatan bagi kedua kawannya, sebab dia pun ikut menyerang lagi sehingga mereka bertiga melakukan pengepungan terhadap seorang darah dalam penyamaran. Dalam menghadapi ketiga pengepungnya yang sangat tinggi ilmunya itu, maka Gou Hang Lian tidak hentinya memikirkan entah apa sebabnya ketiga orang itu harus memancing dia sampai jauh meninggalkan rumah penginapan, lalu di lain saat darah dalam penyamaran itu menjadi teringat dengan rekannya, Lao Sin Lan sehingga darah dalam penyamaran ini kemudian menjadi cemas karena khawatir pihak musuh sengaja menggunakan perangkap memisah dia dari teman seperjalanannya, dan selagi dilibat dalam pertempuran melawan ketiga musuh ini maka darah Lao Sin Lan tentunya telah didatangi oleh gerombolan musuh lainnya. Karena teringat dengan kemungkinan kena perangkap pihak musuh, maka Gou Hang Lian ingin cepat-cepat meninggalkan ketiga orang lawannya untuk dia kembali ke tempat penginapan. Tetapi pada saat itu tak mudah lagi untuk dia melepas diri dari kepungan lawannya, meskipun dia telah berusaha sedapat yang dia lakukan. Selagi darah dalam penyamaran itu merasa cemas, tiba-tiba dia melihat datangnya serangan golok si pendeta yang mengarah dadanya, dan serangan golok itu kelihatannya merupakan serangan maut dengan menggunakan tenaga besar, karena jelas terlihat pada muka si pendeta yang sedang meluap kemarahannya. Di saat tiada jalan bagi Gou Hang Lian untuk berkelit dan tak berani dia menangkis golok si pendeta, maka di saat itu pula Gou Hang Lian lalu melihat muka si tosu yang tiba-tiba meringis seperti orang yang merasa kesakitan, lalu terdengar pekek suaranya dan dia melepaskan goloknya yang sedang dia pakai untuk menyerang. Dalam kagetnya tiba-tiba Gou Hang Lian bertambah terkejut karena meskipun golok si pendeta tidak ada yang mengendalikan, tetapi golok itu sedang meluncur terus ke arah dadanya sehingga dalam gugupnya Gou Hang Lian menyampok memakai pedangnya, dan golok itu melayang ke arah lain dengan sasaran salah seorang dari kedua pengepungnya, sehingga laki-laki yang terkena golok nyasar itu berteriak kesakitan, sebab golok itu justru membenam di bagian pundaknya yang sebelah kanan. Tepat pada saat itu terdengar ada suara tawa seorang yang dapat menggetarkan jiwa orang yang mendengarkan, dan di lain saat muncul seorang laki-laki yang bagian mukanya ditutup dengan sehelai sapu tangan hijau, sementara di tangannya dia memegang sebatang pedang yang masih berada di dalam sarungnya. Sementara itu pihak musuh yang mendengar suara tawa tadi, merasa yakin bahwa si pendatang itu memiliki tenaga dalam yang telah mencapai batas kemampuan, sehingga ketika mereka melihat si pendatang baru yang menutup sebagian mukanya itu, maka cepat-cepat mereka bertiga melarikan diri, membiarkan Gou Hang Lian yang tidak mengejar, sebaliknya darah dalam penyamaran ini mendekati si pendatang baru itu dan berkata, Cong Su, terima kasih atas bantuan kau, demikian Gou Hang Lian berkata sambil mengangkat sepasang tangannya untuk memberi hormat, tetapi secepat itu juga dia lari, menuju ke arah tempat penginapan karena cemas memikirkan keadaan lau sinlan. Laki-laki pendatang baru itu tak sempat mengecap sesuatu perkataan. Agaknya dia merasa heran dengan sikap Gou Hang Lian yang telah dia bantu, tetapi cepat-cepat lari meninggalkan dia bagaikan orang yang tidak ingin berkenalan. Laki-laki pendatang baru itu tidak mengetahui bahwa Gou Hang Lian mendadak teringat lagi dengan nasib lau sinlan, sehingga tanpa sempat memberikan penjelasan dia cepat-cepat lari menuju ke rumah penginapan, sedangkan laki-laki itu lalu menghilang di kegelapan malam sambil dia perdengarkan suara menggerutu yang tidak jelas. Gou Hang Lian tiba di tempat penginapan dan tepat seperti yang dia khawatirkan, ternyata dia tidak menemukan teman seperjalanannya. Kamar mereka telah kosong tetapi tidak kelihatan tanda-tanda bekas terjadi pertempuran atau pergumulan, sehingga darah dalam penyamaran itu merasa yakin bahwa lau sinlan juga telah terperangkap, dan melakukan pengejaran pada pihak musuh yang dia tidak ketahui entah berapa banyak dan entah dari pihak mana. Semalaman suntuk sia-sia Gou Hang Lian menunggu kedatangan lau sinlan, sedangkan dia tidak berdaya mencari jejak kawannya yang tidak dia ketahui entah dilarikan atau entah sedang kemana, sebab bungkusan pakaiannya pun tidak terdapat di dalam kamar itu, entah hilang atau memang dibawa oleh lau sinlan. Esok paginya Gou Hang Lian keluar dari kamarnya hendak melakukan penyelidikan. Dusun tempat dia. Menginap itu ternyata adalah Dusun Lem Hoan Cheng, yang meskipun tidak besar tetapi cukup ramai. Di Dusun Lem Hoan Cheng itu terdapat seorang pemuda gagah yang bernama Chie Keng Tai, yang selama 10 tahun telah belajar ilmu silat pada seorang sakti di atas gunung Gou Taisan sejak masih kecil Chie Keng Tai telah ditinggal mati oleh ibunya, sedangkan di Dusun Lem Hoan Cheng itu hanya ada ayahnya serta seorang adik perempuan yang baru berumur 15 tahun tetapi sejak kecil kena penyakit jiwa. Kemudian terjadi ayahnya Chie Keng Tai juga meninggal dunia, sehingga pemuda yang baru berumur 21 tahun itu harus bertanggung jawab terhadap adiknya, meskipun hasratnya sebenarnya dia hendak merantau, mengamalkan ilmu kepandainya seperti pesan gurunya. Tidak jauh terpisah dari rumahnya Chie Keng Tai terdapat rumah seorang hartawan besar yang bernama Tan Kim An, yang sebenarnya merupakan seorang opa, cuontanah yang kejam, yang ngerat hubungannya dengan pemerintah penjajah. Selama beberapa waktu lamanya Chie Keng Tai mengetahui tentang berbagai perbuatan kejam dan ganas dari hartawan Tan Kim An yang banyak memelihara kausu atau tukang pukul bayaran, tetapi Chie Keng Tai tidak kelihatan menentang sebab dia selalu memikirkan adiknya, sehingga tidak mau dia perlihatkan sikap bermusuhan selagi pihak opa itu juga tidak menghiraukan dia. Adalah pada suatu hari Chie Keng Tai melihat adanya suatu kesibukan yang luar biasa di rumahnya hartawan Tan Kim An, karena hartawan itu telah mendapat kunjungan dari sejumlah orang-orang gagah yang kelihatan bermuka bengis, antara lain ada seorang tosu atau si pendeta yang kemudian dia ketahui bernama Oe Ye Go An Chu, lalu ada lagi seorang laki-laki muda yang menarik perhatian Chie Keng Tai, karena dia melihat kulit muka laki-laki muda itu sangat pucat seperti orang yang kurang darah atau bahkan seperti mayat hidup, yang katanya bernama Ho Teng To An dan berasal dari perbatasan Kui Chiu, Leng Lam, Tali. Pihak hartawan Tan Kim An kelihatan sangat girang menerima kedatangan kelompok orang-orang gagah itu, demikian juga dengan Ong Bun Kiat yang memang telah lebih dahulu menjadi tamunya hartawan Tan Kim An, terlebih di antara kelompok orang-orang gagah itu terdapat dua orang saudara seperguruan dari Ong Bun Kiat, masing-masing bernama Yo Keng dan Yo Heng, dua laki-laki yang pernah bertempur melawan Go Hang Lian, mendampingi si pendeta Oe Ye Go An Chu. Perjalanan Ong Bun Kiat bersama seorang rekannya adalah untuk menangkap Lau Keng Lin, tetapi setelah mereka dikalahkan oleh Go Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda, maka Ong Bun Kiat berduarkannya meminta bantuan pada pihak berandal Makong Ek di atas gunung Hiong Lian yang letaknya tidak jauh terpisah dengan dusun Lian Ho An Cheng. Sementara itu Ong Bun Kiat berduarkannya tidak ikut membantu Makong Ek yang mengejar Go Hang Lian berdua Lau Sin Lan, karena mereka mendatangi Hartawan Tan Kim An dan menceritakan tentang adanya peta harta pada Lau Sin Lan. Peta harta itu katanya harus dirampas atas perintah pemerintah penjajah, yang menjanjikan pangkat sekiranya Hartawan Tan Kim An bersedia memberikan bantuan. Sudah tentu Hartawan Tan Kim An menjadi sangat girang ketika mendengar berita adanya peta harta itu, di hadapan Ong Bun Kiat dia menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan, sementara di dalam hati dia merencanakan suatu daya agar dia dapat memiliki sendiri peta harta itu. Malam harinya Cie Keng Tai memerlukan mengintai gerak-gerik pihak Hartawan Tan Kim An, sampai kemudian dilihatnya rombongan mereka mendatangi tempat menginapnya Go Hang Lian berdua Lau Sin Lan, dan setelah itu dilihatnya Go Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda melakukan pengejaran terhadap tiga orangnya Hartawan Tan Kim An. Waktu itu Cie Keng Tai tidak mengetahui kalau di dalam kamar masih ada Lau Sin Lan, sehingga pemuda ini ikut melakukan pengejaran untuk di waktu yang perlu dia ingin memberikan bantuan bagi Go Hang Lian yang dia sangka adalah seorang pemuda. Sebagai akibat pemuda Cie Keng Tai ikut melakukan pengejaran, maka dia tidak mengetahui bahwa ada rombongan lain dari pihak Hartawan Tan Kim An yang dengan mudah telah berhasil menangkap Lau Sin Lan. Pemuda Cie Keng Tai kemudian sengaja memakai tutup muka dengan sehelai sapu tangan, agar dia tidak dikenal oleh pihak musuh. Lalu dia memberikan bantuan di saat selagi Go Hang Lian menghadapi ancaman maut. Tetapi pemuda ini kemudian merasa kecewa dengan sikap Go Hang Lian yang telah meninggalkan dia sehabis mengucapkan terima kasih. Esok pagainya meskipun dia ragu-ragu, namun Cie Keng Tai memerlukan datang ke tempat Go Hang Lian menginap. Pemuda ini tiba di saat darah dalam penyamaran. Itu sedang keluar melakukan penyelidikan dan mencari jejak Lau Sin Lan yang telah menghilang. Darah dalam penyamaran itu tidak mengenali pemuda Cie Keng Tai yang semalam telah memberikan bantuan padanya, sebaliknya pemuda Cie Keng Tai lalu mengikuti langkah kaki Go Hang Lian, sampai kemudian dilihatnya darah dalam penyamaran itu kembali ke tempat penginapan, dan duduk seorang diri di ruang tamu untuk memesan makanan. Pemuda Cie Keng Tai ikut memasuki ruang makan dan dia pun sengaja telah memesan makanan, sementara di halaman luar dari rumah penginapan itu terdengar bunyi suara alat tabuhan dari rombongan tukang obat keliling, yang terdiri dari seorang laki-laki setengah baya, bertubuh agak gemuk dan bermuka ramah penuh tawa, dibantu dengan dua anak kecil berumur antara 9 sampai 10 tahun yang sedang memukul alat tabuhan. Waktu itu perhatian Cie Keng Tai lebih banyak ditujukan kepada Go Hang Lian, sehingga dia tidak mendengarkan segala ocehan dari si tukang obat yang sedang memuji dan menawarkan obatnya kepada calon pembeli yang banyak berkumpul di tempat itu. Di suatu saat Cie Keng Tai menjadi terkejut ketika darah dalam penyamaran itu juga ikut mengawasi dia, membuat untuk sesaat pandang mati mereka saling bertemu, sampai tiba-tiba Cie Keng Tai melihat muka pemuda pelajar itu menunduk dengan lagak seorang anak perawan yang merasa malu-malu. Karena perhatian Cie Keng Tai dipusatkan kepada darah dalam penyamaran itu, maka dia pun tidak menyadari bahwa di ruang tamu itu sejak tadi telah hadir tiga orang. Laki-laki dari pihak hartawan Tan Kim An, yang juga sedang memperhatikan Go Hang Lian. Ketiga orang laki-laki itu kemudian keluar dan mendekati rombongan si tukang obat. Salah seorang di antara mereka kemudian mendekati dan memegang leher baju si orang tua tukang obat. Hentikan permainan yang berisik ini bentak laki-laki itu dengan lagak yang garang, sambil dia mendorong si penjual obat yang terjerumus sempoyongan ke arah salah seorang temannya, dan temannya itu dengan tertawa lalu menyambuti dan mendorong lagi tubuh si tukang obat ke arah temannya yang lain, dan laki-laki itu ikut menjadi tertawa dan ikut menyambuti untuk kemudian mendorong lagi tubuh si tukang obat, bagaikan mereka sedang bermain bola. Ayah Ayah terdengar pekek suara kedua bocah si tukang obat keliling, yang jadi meringis tapi tidak berdaya memberikan pertolongan bagi ayahnya. Pemuda Cie Keng Tai tersentak dan hendak memberikan pertolongan, tapi dia ingat bahwa dia masih perlu untuk tidak perlihatkan sikap menentang pihak hartawan Tan Kim An, sampai kemudian dilihatnya bahwa dengan satu gerak Garuda Sakti menembus angkasa yang indah dan lincah, maka Go Hang Lian telah bergerak melesat dan di dalam sekejap telah berada di dekat ketiga laki-laki galak yang sedang mempermainkan orang tua tukang obat keliling itu. Dengan menggunakan sebelah kakinya, darah dalam penyamaran itu menendang seorang laki-laki yang baru saja mendorong tubuh si penjual obat, membuat laki-laki yang galak itu terlempar jatuh, lalu dengan pedang siap di tangan. Maka Go Hang Lian menghadapi kedua laki-laki galak yang sedang kelihatan marah. Di lain pihak si tukang obat yang melihat gelagat itu, lalu berteriak hendak mencegah terjadinya orang-orang berkelahi. Hai yaa kalian jangan berkelahi jangan berkelahi. Tetapi teriak si tukang obat itu sia-sia belaka, karena perbuatan ketiga laki-laki galak itu memang sengaja untuk memancing kemarahan Go Hang Lian, dan di saat berikutnya ketiga laki-laki galak itu juga telah mempersiapkan senjata mereka, lalu mereka bahkan mendahulukan menyerang sambil perdengarkan teriak memaki. Dengan perlihatkan senyum mengejek darah dalam penyamaran itu bergerak menggunakan tipu choan hawe ajia owie, menerobos bunga-bunga, mengitari pohon, sehingga dengan mudah Go Hang Lian dapat menghindar dari tiga serangan yang mengarah dirinya, sementara kaki kanannya justru berhasil menendang betis salah seorang lawannya, yang rubuh terjungkal dengan perdengarkan pekek suara kesakitan. Dua laki-laki yang ikut mengepung itu menjadi marah-marah. Keduanya mengulang serangan mereka dan mengulang juga suara makian mereka dengan kata-kata yang tidak sopan. Haya jangan berkelahi jangan berkelahi si tukang obat mengulang teriak suaranya sambil dia mengucapkan sepasang tangannya tinggi ke bagian atas, membuat lagaknya itu bagaikan seorang yang sedang menari-nari, mengitari orang-orang yang sedang bertempur, dan perbuatan si tukang obat itu telah menambah kemarahan laki-laki yang kena ditendang tadi, sehingga setelah dia bangun berdiri, maka dengan langkah pinjang dia mendekati si tukang obat yang lalu dia tendang. Si tukang obat sangat terkejut dan kelihatan sangat ketakutan. Belum sampai kaki laki-laki itu mencapai sasaran tendangannya, maka tubuh si tukang obat sudah mendahulukan terpental berputar di udara, lalu dia terjatuh duduk di sebelah kursi dekat pemuda Cie Kengtai yang masih duduk, sehingga mau tak mau Cie Kengtai menjadi tersenyum menahan rasa ingin tertawa. Sejenak si tukang obat mengawasi Cie Kengtai. Lagaknya seperti orang marah sebab merasa ditertawakan, tetapi dia cepat-cepat berdiri lagi dan dengan langkah kaki terbungkuk-bungkuk dia mendekati lagi tempat pertempuran. Di lain pihak darah dalam penyamaran itu telah perlihatkan kemahirannya di dalam menggunakan ilmu silat, pedang Tianhyang Kiem Hoa ciptaan Tianhyang Sian Chu yang mengutamakan kegesitan tubuh, bergerak ke berbagai penjuru membuat ketiga lawannya mati daya, dan di saat berikutnya mereka melarikan diri dengan tubuh terkenal luka-luka ringan akibat Gou Hang Lian sengaja tidak bermaksud membinasakan mereka. Di antara banyaknya suara orang-orang yang memberikan pujian pada Gou Hang Lian yang mereka anggap sebagai seorang pemuda pelajar yang ternyata gagah perkasa, maka si tukang obat telah mendekati dan berkata, Haiyaa, Xiao Kou Niyo, eh, Xiao Shu Yang Kong. Kau telah menanam benih permusuhan, demikian kata si tukang obat yang kelihatan gugup, namun tak lupa dia menjurah mengucap terima kasih. Dalam kagetnya darah dalam penyamaran itu cepat-cepat lompat menyamping, karena tak mau dia menerima ucapan. Terima kasih orang tua penjual obat itu yang menjurah dihadapannya, dan kagetnya itu adalah waktu si tukang obat terlepas mengucap kata-kata Xiao Kou Niyo atau Nona Muda, meskipun kemudian telah diralat menjadi Xiao Siang Kong atau Tuan Muda. Di dalam hati darah dalam penyamaran itu berpikir, apakah si tukang obat itu mengetahui tentang penyamarannya? Ah Ling, Ah Leng Lekas ucapkan terima kasih kepada Xiao Siang Kong kata lagi si tukang obat kepada kedua bocah yang membantu dia menjual obat, sedangkan si tukang obat itu lalu mengemasi barang-barang miliknya yang berantakan. Dua anak laki-laki kecil itu ternyata bernama Chio Kun Leong dan adiknya bernama Chio Kun Hou, sedangkan ayahnya atau si tukang obat itu bernama Chio Heeng. Mereka mengaku berasal dari dusun Hek Sechung di dekat kota Yang Kiok, biasa melakukan perjalanan jauh hanya untuk menjual obat, dan di dusun Lem Hoan Cheng itu mereka ternyata menginap di tempat yang sama dengan Go Hang Lian. Adalah menjadi kebiasaan yang cukup panah dari si tukang obat Chio Heeng, karena meskipun usianya belum tua benar tetapi dia biasa berlaku bagaikan dia sudah menjadi seorang kakek. Seorang kakek bahkan gemar minum arak sehingga di lehernya dia sengaja mengalungi guci tempat arak yang diikat memakai seutas tali dari otot sapi, dan guci tempat arak yang selalu digantung di lehernya itu kelihatan sudah ada yang bolong di bagian atas, menandakan guci arak itu mungkin sudah setua umur pemiliknya. Di lain pihak, pemuda Chie Keng Tai kelihatan puas dengan kesudahan tindakan Go Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda pelajar. Pemuda ini baru saja menyelesaikan makannya ketika dilihatnya si tukang obat telah selesai menyimpan alat perlengkapannya dan sedang mendatangi hendak memilih tempat duduk yang tidak jauh terpisah dari tempat Chie Keng Tai duduk, lalu si tukang obat itu memesan arak pada seorang pelayan. Kemudian ketika si tukang obat beralih pandang dan bertemu dengan pandangan matu Chie Keng Tai, maka kelihatan si tukang obat bersenyum, menyatakan hilang sudah rasa mendongkolnya tadi, dan si tukang obat itu bahkan bangun berdiri dari tempat duduknya dan mendekati tempat pemuda itu duduk. Silahkan Lo Jin Ke duduk di sini, undang Chie Keng Tai yang sengaja berdiri dan memberi hormat, ketika si tukang obat telah berdiri di dekat tempatnya. Agaknya Chie Keng Tai dapat menyelami lagak dan gaya si tukang obat itu, sehingga Chie Keng Tai sengaja menyebut dengan istilah Lo Jin Ke atau orang tua. Setelah sekarang berada berdekatan, maka pemuda Chie Keng Tai dapat bertambah jelas melihat guci arak yang bergantung di bagian leher si tukang obat Chio Hei Eng. Didahului oleh tawanya yang ramah tamah, maka si tukang obat memperkenalkan diri, sehingga keduanya lalu membicarakan tentang peristiwa pertempuran tadi, dan Chio Hei Eng atau si tukang obat menyatakan rasa khawatirnya, kalau-kalau pihak hartawan Tan Kim An akan mengambil tindakan pembalasan, meskipun si tukang obat itu merasa yakin dan percaya bahwa Siyao Kou Nio tadi sangat gagah mahir ilmu silatnya. Mengapa Lo Jin Ke mengatakan Siyao Kou Nio, padahal maksud Lo Jin Ke adalah pemuda yang tadi telah memberikan pertolongan tanya Chie Keng Tai, sementara di dalam hati dia menjadi curiga, sebab tadipun dia telah mendengarkan pembicaraan yang dilakukan antara Chio Hei Eng dengan Go Hang Lian, dan waktu itu Chio Hei Eng juga telah terlepas berbicara memakai istilah Siyao Kou Nio, yang kemudian dia ralat. Tetapi sekarang, kenapa lagi-lagi Chio Hei Eng masih memakai istilah Siyao Kou Nio? Sebelum memberikan jawaban, sejenak Chio Hei Eng mengawasi muka pemuda Chie Keng Tai yang duduk di hadapannya. Setelah itu dia perdengarkan suara tawa yang ramah dan berkata, Eh, maaf. Aku yang sudah tua dan salah lihat. Maksudku Siyao Siang Kong tadi sangat gagah dan mahir ilmu silatnya, siapakah namanya Siyao Siang Kong itu? Aku justru tidak tahu karena aku tidak kenal. Bukankah tadi Lo Jin Kuei telah berkenalan sahut Chie Keng Tai yang perlihatkan senyumnya? Eh, bukankah kalian sudah saling mengenal? Aku lihat, Chio Hei Eng berkata lagi dengan lagak jenaka, membuat Chie Keng Tai menjadi merah mukanya, karena tidak menduga si tukang obat sempat memperhatikan dia sambil memperdagangkan obatnya. Memang benar perhatianku tadi banyak ditujukan kepadanya, sebab Chie Keng Tai tidak melengkapi perkataannya karena dia merasa tidak perlu memberitahukan perihal semalam dia telah memberikan bantuan kepada Go Hang Lian. Karena apa tanya Chio Hei Eng bagaikan mendesak, sebab ingin ikut mengetahui. Akaha, tidak apa-apa, sahut Chie Keng Tai agak gugup. Haa yaa. Kalian anak-anak muda kadang-kadang membuat aku jadi pusing kepala, akhirnya Chio Hei Eng berkata sambil dia menggelengkan kepala dengan lagak jenaka, dan dia bahkan menyambung dengan tertawa untuk kemudian diminumnya aratnya yang baru disediakan oleh seorang pelayan. Menurut kata beberapa orang kenalanku, di atas gunung Hiong Lian San yang letaknya tidak jauh berpisah dari dusun ini, katanya ada sarang berandal yang dipimpin oleh seorang laki-laki galak bernama Ma Kong E. Apakah Hyantit juga mengetahui tanya si tukang obat Chio Hei Eng setelah dia mencicipi aratnya? Chie Keng Tai Manggut membenarkan. Memang benar bahwa di atas gunung Hiong Lian San terdapat sarang kawanan berandal yang ganas dan kejam, tetapi mereka tidak mengganggu dusun kami. Chio Hei Eng tertawa, setelah itu dia berkata lagi. Kau mengatakan kawanan berandal itu tidak mengganggu dusun ini, kedengarannya memang mengherankan. Tetapi setelah terjadinya peristiwa perkelahian tadi dan setelah aku mengetahui bahwa di sini terdapat seorang hartawan yang bernama Tan Kim An, maka aku yakin bahwa antara si hartawan dan pihak berandal itu mempunyai hubungan yang ngerat. Pemuda Chie Keng Tai kelihatan kaget. Dia tidak merasa heran bahwa Chio Hei Eng mengetahui tentang adanya kawanan berandal di atas gunung Hiong Lian San sebab memang telah banyak diketahui oleh orang-orang. Tetapi apa yang menyebabkan si tukang obat merasa yakin bahwa antara pihak kawanan berandal dengan pihak hartawan Tan Kim An terdapat hubungan yang ngerat apakah? Hanya karena dusun Lam Hoan Cheng tidak pernah diganggu oleh kawanan berandal itu? Bagaimana Lo Jin Kei mengetahui bahwa antara mereka terdapat hubungan yang ngerat? Akhirnya sengaja Chie Keng Tai menanya. Karena aku lihat tadi, dua dari ketiga orang-orang yang berkelahi adalah rombongan pihak berandal, sedangkan yang seorang lagi adalah tukang pukulnya harta wantan. Tiba-tiba saja Chie Keng Tai bangun berdiri dari tempat duduknya. Dia memerlukan menjura memberi hormat dan berkata, Lo Jin Kei, maafkan mataku yang buta karena tidak mengetahui bahwa Lo Jin Kei sebenarnya adalah seorang Lo Chiampue dari kalangan rimba persilatan. Haya A kata Chie Hoi yang sambil dia memberikan aba-aba dengannya agar Chie Keng Tai duduk lagi, lalu dia menyambung bicara. Kau anak muda benar-benar membuat aku jadi pusing kepala. Kau tanya aku, aku jawab. Tetapi tiba-tiba kau menuduh aku sebagai seorang didengkot di kalangan rimba persilatan. Apabila pihak berandal atau pihak harta wantan itu mendengar perkataan kau tadi maka kepala jadi copot. Haya A. Meskipun dia berkata demikian, namun si tukang obat tidak kelihatan marah sebaliknya lagi-lagi dia tertawa sambil dia bangun berdiri, dan meninggalkan Chie Keng Tai yang tidak mencegah, karena pemuda ini merasa terpesona penuh keraguan. Setelah merasa sudah cukup lama berada di tempat itu, maka akhirnya Chie Keng Tai pulang ke rumahnya, sementara pikirannya penuh dengan tanda tanya mengenai si tukang obat Chio Hei yang, dan si pemuda Go Hang Lian yang gagah perkasa. Esok paginya lagi-lagi Chie Keng Tai telah datang di rumah penginapan itu, dan dia menemui si tukang obat Chio Hei yang sedang duduk seorang diri menghadapi araknya. Haya A. Chie Hiantit. Aku kira kau menginap di sini, tetapi semalam aku mencari-cari kau dan kau tidak kelihatan, demikian tukang obat menyambut kedatangan Chie Keng Tai dengan serangkaian kata-kata, sedangkan lagaknya kelihatan dia gugup sekali. Adakah sesuatu keperluan yang menyebabkan Lo Chiam Puei mencari Xiaotit tanya Chie Keng Tai sambil dia perlihatkan senyumnya, padahal dia merasa heran karena katanya Chio Hei yang mencari dia tadi malam. Lo Chiam Puei, Lo Jin Kei, apaan itu? Tadi malam aku benar-benar membutuhkan kau, sebab telah terjadi pertempuran antara Xiaoko Nio, eh, Xiaosiang Kong yang telah didatangi oleh serombongan orang dari pihak harta wantan dan kawanan berandal dari gunung Hiong Lemsan. Si tukang obat Chio Hei yang berhenti sebentar dan mengawasi Chie Keng Tai yang kelihatan terkejut, tetapi pemuda itu tersenyum ketika mendengar Chio Hei yang lagi-lagi telah menggunakan istilah Xiaoko Nio yang kemudian dia ralat menjadi Xiaosho Yang Kong. Mereka yang datang semalam, ternyata merupakan orang-orang yang mahir ilmu silatnya, serta sudah terkenal keganasan mereka karena mereka adalah dua bersaudara Yoheng dan Yoheng, serta Leng Chun Xiu yang telah menjadi pemimpin kedua pihak berandal di atas gunung. Yoheng Lemsan, yang bahkan membawa enam orang. Pengawal pilihan. Lo Chiam Poe, kau benar-benar hebat sekali kata Chie Keng Tai yang memutus perkataan si tukang obat, sebab dia merasa kagum dengan pengetahuan si tukang obat yang mengetahui nama-nama pihak gerombolan penjahat dari gunung Yoheng Lemsan. Hebat apanya yang hebat si tukang obat menggerutu, tetapi dia meneruskan bercerita. Tadi malam kebetulan aku belum tidur ketika mereka datang. Kemudian terjadi pertempuran antara mereka melawan Xiaoko Nio yang gagah perkasa itu. Agaknya dua bersaudara Yoheng dan Yoheng sudah pernah bertempur dengan Xiaoko Nimo itu, sebab kedua bersaudara itu sambil bertempur telah perdengarkan suara gerutuan mereka, yang mengatakan bahwa mereka pernah dikalahkan oleh Xiaoko Nimo itu, melulu karena sudah dibokong oleh temannya Xiaoko Nio yang katanya memakai tutup muka dengan secari kain sapu tangan, sehingga tidak dikenal siapa orangnya, sedangkan aku si orang tua merasa yakin bahwa temannya Xiaoko Nio itu adalah kau. Akahalo Chiampoe tambah melantur dan sembarang menuduh Xiaokong tai membantah, tetapi pemuda itu tersenyum. Sepasang golok dari dua bersaudara Yoheng dan Yoheng dengan dasyat telah melakukan berbagai serangan maut, tetapi sekali waktu kulihat Xiaoko Nio itu bergerak dengan jurus dari pengsilokan, burung belibis turun di pasir, yakni di suatu pihak pedangnya dapat menghalau goloknya Yoheng, lalu ujung pedangnya yang terpental secara tidak langsung telah menyambar Yoheng yang memang masih terluka sebab pundaknya kelihatan masih dibalut, sehingga kelihatannya Yoheng tidak berdaya menghindar dari ancaman maut yang datangnya di luar dugaan itu. Tetapi syukur bagi Yoheng karena waktu itu Leng Chun Siu lompat mendekati sambil dia menghalau pedang Xiaokong Nio memakai senjatanya yang istimewa, yang merupakan sebatang pedang Chengliong Kiam. Pedang Chengliong Kiam bukankah pedang itu milik persekutuan Chengliong Pang di atas gunung Chengliong San? Tanda tanya-tanya Chie Keng Tai yang terkejut sampai dia memutus ocahannya si tukang obat itu. Aku tidak peduli pedang siapa, tetapi yang aku lihat pedang Chengliong Kiam dipakai oleh Leng Chun Siu. Dan kau, jangan kau putus dulu ceritaku, sahut si tukang obat Chie Kewi Yeng, tetapi tidak iupa dia minum araknya sebelum dia terus mengoceh lagi. Maka pedang Chengliong Kiam saling bentur dengan pedang Kutai Kiam yang dipegang oleh Xiaokong Nima itu, sampai mengeluarkan lelatu anak api tetapi kedua pedang pusaka itu ternyata tidak ada yang rusak. Tungguloh Ciam Pue tadi mengatakan pedang Xiaokong Nio itu adalah pedang Kutai Kiam. Menurut guruku pedang Kutai Kiam adalah miliknya Tai Hia Puei Beng Yam, mungkinkah dia? Tanda petik. Haya kau anak muda mengapa suka jadi anak bandel? Kau dengarkan dulu ceritaku, setelah itu baru kau mengajukan pertanyaan si tukang obat berkata dan perlihatkan lagak marah karena perkataannya diputus oleh Chie Keng Tai tadi dan dia lalu meneruskan bicara. Xiaokong Nio itu lompat mundur hendak memeriksa pedangnya, juga Leng Chun Siu melakukan hal yang sama. Tetapi Yoheng telah pergunakan kesempatan itu dan dengan kera keji dia membokong Xiaokong, Xiaokong Siang Kong itu bagaikan tidak menyadari akan adanya serangan bokongan itu. Untung bahwa pada saat itu, aku yang sedang asyik menonton telah dibentur oleh salah seorang berandal, sehingga tubuhku terjerumus membentur tubuhnya Yoheng, mengakibatkan serangan bokongan itu menyeleweng lewat di sisi tubuhnya Xiaokong Siang Kong. Sekali lagi si tukang obat Xiaohi Yoheng menunda perkataannya, akan tetapi kali ini bukan sebab diputus oleh Chie Keng Tai tetapi karena si tukang obat itu perlu membasahkan tenggorokannya dengan araknya, setelah itu dia meneruskan mengoceh. Dalam marahnya Yoheng berteriak seperti maling kesiangan, lalu dia memerintahkan semua kawanan berandal mengepung Xiaokong Siang Kong, dan aku yang tanpa disengaja telah berada di dalam kancah pertempuran, melulu karena aku terbentur orang sehabis aku mencari kau yang tidak aku lihat. Sayang, Chie Keng Tai bersuara menggerutu tidak sengaja, tetapi berhasil dia memutus perkataan Chie Hoi Yoheng. Sayang, apa maksud kau dengan kata sayang itu tanya si tukang obat Chie Hoi Yoheng sambil sekali lagi dia pergunakan kesempatan itu untuk dia minum araknya. Sayang bahwa aku tidak hadir pada kesempatan lo Chie Mpue perlihatkan kesaktian, sahut Chie Keng Tai dengan nada suara wajar, tetapi sambil dia perlihatkan senyumnya. Haya kau benar-benar telah menghina aku si orang tua yang sudah dekat dengan liang kubur kata Chie Hoi Yoheng, dan arak yang tadi masih ada di mulutnya, hampir menyembur keluar kena muka Chie Keng Tai apabilasi. Tukang obat itu tidak lekas-lekas menahan agar arak itu tidak keluar dari mulutnya. Di saat si tukang obat Chie Hoi Yoheng ingin mengoceh lagi, maka secara tiba-tiba dia menunda karena pandangan matanya yang mengawasi arah pintu rumah penginapan itu, kelihatan seperti terkejut. Ternyata saat itu kelihatan ada seorang wanita muda yang sedang masuk dengan langkah kaki gagah dan galak, sedang mendekati tempat pengurus rumah penginapan dengan di tangannya kelihatan dia membawa pedang di dalam sarung yang kelihatan sangat indah. Ketika telah berhadapan dengan pengurus rumah penginapan, wanita muda itu dengan suara garang telah menanyakan nama Go Siang Kong. Umurnya tentu lebih muda dari aku, pikir Chie Keng Tai di dalam hati, sedangkan si tukang obat Chie Hoi Yoheng kedengaran berkata dengan suara perlahan. Hayan A ternyata dia juga mencari Siya O Siang Kong, oh, jadi Go Siang Kong itu adalah nama dia. Entah siapa. Gerangan nona yang baru datang itu, kata Chie Keng Tai, juga dengan suara perlahan. Kabarnya dia bernama Siye Li Uhawa, keponakan luar dari Ma Kong E, si kepala berandal di atas gunung Hiong Lemsan, sahut Chie Hoi Yoheng yang kelihatannya sedang memikir sesuatu. Di saat berikutnya mereka melihat Go Hang Lian telah keluar dengan kera berpakaian yang tetap seperti seorang pemuda pelajar, dan darah dalam penyamaran itu mendekati tempat Siye Li Uhawa setelah lebih dulu matanya sempat melirik ke arah si tukang obat Chie Hoi Yoheng yang duduk bersama Chie Keng Tai. Apakah Siang Kong yang bernama Go Hang Gie terdengar Siye Li Uhawa menyapa sambil dia berdiri dan memberi hormat? Sementara jelas kelihatan muka perempuan itu dihias dengan senyum jalang, karena dia menghadapi muka yang tampan dari pemuda yang sedang dia ajak bicara. Betul, sahut Dara dalam penyamaran itu, sedangkan di dalam hati dia yakin bahwa tamu ini tentu telah bertemu dengan Lao Sin Lan sebab hanya kepada Lao Sin Lan dan ayahnya, dia pernah membohong dan menggunakan nama Go Hang Gie. Namaku Siye Li Uhawa, terdengar lagi kata Dara yang menjadi tamu itu, yang bahkan mengundang atau mempersilahkan Go Hang Lian duduk, setelah itu dia menambahkan perkataannya. Pamanku adalah Makong E, pemimpin pertama dari orang-orang gagah yang bermukim di atas gunung Hiong Lemsan. Diam-diam Go Hang Lian menjadi terkejut, tetapi tidak diperlihatkan pada wajah mukanya yang kelihatan tetap bersikap tenang. Memang telah diketahuinya bahwa Makong E adalah kepala berandal di atas gunung Hiong Lemsan, tetapi dia tidak menduga bahwa kepala berandal itu mempunyai keponakan perempuan yang cantik dan genit seperti Siye Li Uhawa yang sedang duduk berhadapan dengan dia. Pada waktu ini istri Siang Kong yang semula kami kenal dengan nama Lau Ko Nio, berada di atas gunung Hiong Lemsan tetapi jangan Siang Kong cemas sebab keselamatan istri Siang Kong kami jamin. Sekarang benar-benar Go Hang Lian menjadi sangat terkejut, karena sesungguhnya dia tidak menduga bahwa Lau Sin Lan telah ditahan oleh pihak berandal di atas gunung Hiong Lemsan, sebab menurut penyelidikan yang telah dia lakukan maka dia merasa yakin Lau Sin Lan menjadi tawanan pihak hartawan Tan Kim An di dusun itu. Sebenarnya pamanku sedang berada dalam keadaan marah-marah, dia hendak datang sendiri untuk menemui Siang Kong tetapi aku mencegah sebab mereka yakin akan terjadi perselisihan yang tak ada gunanya, padahal maksud kami adalah hendak mengadakan suatu pembicaraan dengan Siang Kong, dan kedatanganku ini adalah untuk mengundang Siang Kong singgah di tempat kami. Si tukang obat Chio Hei yang berdua Chie Keng Tai yang sudah sejak tadi memang ikut mendengarkan pembicaraan antara Siali UHWA dengan Go Hang Lian, akhirnya kedua orang ini menjadi terkejut ketika mengetahui darah dalam penyamaran itu menyatakan kesediaannya ikut dengan Siali UHWA untuk mendaki gunung Hiong Lemsan Chio Hei yang berdua Chie Keng Tai merasa yakin bahwa Go Hang Lian akan kena perangkap di sarang berandal, tetapi ketika Chie Keng Tai bergerak hendak merintang, maka Chio Hei yang telah menekan lengan pemuda itu yang masih berada di atas meja. Membuat si pemuda menunda niatnya sedangkan sepasang matanya yang tajam seperti sembilu mengawasi si tukang obat lalu ganti dia mengawasi Go Hang Lian yang waktu itu sedang mengikuti Siali UHWA meninggalkan rumah penginapan. Dengan memberikan aba-aba memakai sudut matanya si tukang obat Chio Hei yang memberitahukan adanya orang. Laki-laki yang menjadi pengawalnya Siali UHWA, sehingga apabila tadi Chie Keng Tai bergerak merintang pasti telah terjadi suatu pertempuran. Mereka itu adalah kawanan berandal dari atas gunung Hiong Lemsan, kata Chio Hei yang dengan suara perlahan, lalu dia mengajak Chie Keng Tai singgah di kamarnya yang letaknya sebenarnya tidak terpisah jauh dengan kamar yang disewa oleh Go Hang Lian. Ketika telah berada di dalam kamar maka Chio Hei yang lalu berkata kepada kedua anaknya, Ahling, Ah Heng, kalian lekas undang Cho Asusyok. Kedua bocah itu yang bernama Chio Kun Leong dan Chio Kun Hou meninggalkan kamar dengan tergesa-gesa, sedangkan Chio Hei yang lalu mengajak Chie Keng Tai duduk. Chie Hyantit, kita akan segera menghadapi suatu pekerjaan yang berat, tetapi aku yakin Hyantit tidak akan ragu-ragu untuk memberikan bantuan, namun siapakah sebenarnya guru Hyantit demikian? Dan Chio Hei yang membuka bicara dengan perlihatkan muka sungguh-sungguh, tidak lagi dia berlaku jenaka. Melihat kesungguhan si tukang obat mengucapkan perkataannya, maka tanpa ragu-ragu Chie Keng Tai memberitahukan nama gurunya. Akaha, kalau begitu kau adalah adik seperguruan dari Lee Keng Hong, kata si tukang obat Chio Hei yang, dan orang tua ini tidak menghiraukan ketika dilihatnya Chie Keng Tai merasa heran, sebaliknya dia meneruskan bicara. Hyantit telah menyaksikan bahwa pihak berandal sedang membawa dia yang Hyantit kenal dengan nama Gou Hang Gie atau Sia O Siong Kong. Tetapi tentu Hyantit tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah Gou Kou Nio, nama lengkapnya Gou Hang Lian, anak perempuan dari Tiat Si Chiang Go Chiang Hin dan yang juga menjadi murid tunggal Pai Hiap Weibeng yang berdua istrinya. Chio Hei yang menunda perkataannya untuk dia mencegah Chie Keng Tai yang hendak memutus, lalu dia menyambung bicara lagi. Kemudian Chie Hyantit juga baru saja mendengar bahwa Gou Kou Nio atau yang dianggap menjadi istrinya Gou Kou Nio oleh pihak berandal, telah ditangkap dan ditahan di atas gunung Hyong Lemsan. Gou Kou Nio ini sebenarnya adalah anak perempuan dari teman seperjuanganku. Kedua ayah dan anak perempuan itu sedang melakukan suatu tugas penting untuk perjuangan bangsa kita, tetapi di tengah perjalanan temanku dihadang oleh pihak kaki tangan pemerintah penjajah, dan menjelang ajalnya aku telah bertemu dengan dia, sehingga sempat dia memberitahukan bahwa anak darahnya sedang meneruskan tugasnya dan melakukan perjalanan bersama Gou Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda. Sekali lagi si tukang obat itu menunda berbicara untuk dia menuangkan arak, lalu dia mengajak Cieh Keng Tai minum bersama-sama, setelah itu baru dia meneruskan perkataannya. Aku cepat-cepat menyusul karena aku tahu di atas gunung Hyong Lemsan dan di dusun ini sedang berkumpul orang-orang yang jadi penentang perjuangan kami, meskipun sebenarnya pada waktu ini aku sedang ditugaskan untuk membantu perkembangan kegiatan Cieh Keng Lian Sia O Cieh Keng di Gunung Pong Cusan dekat Laut Selatan. Sudah beberapa kali terjadi bahwa pihak berandal di atas gunung Hyong Lemsan melakukan perampasan terhadap beberapa kiriman yang ditujukan untuk kami, dari itu aku ditugaskan untuk membasmi mereka dan merampas tempat mereka untuk dijadikan sebagai suatu tempat penghubung bagi kepentingan gerakan kami. Hyanti tentu telah mengetahui akan kekuatan pihak berandal di atas gunung Hyong Lemsan yang tidak boleh dianggap ringan, apalagi mereka sebenarnya mendapat bantuan dari pihak hartawan Tan Kim An bahkan juga dari pihak pemerintah penjajah, sehingga untuk menghadapi mereka maka aku memerlukan bantuan yang sedang aku tunggu kedatangannya, di samping aku telah memperoleh bantuan dari Choa Beng Choan, seorang anggauta terkemuka dari persekutuan pelangi merah. Pelangi merah ulang Cieh Keng Tai tanpa terasa tetapi tak sempat dia menyambung perkataannya, sebab tiba-tiba telah masuk seseorang sambil didahulukan oleh suara tertawanya. Hahaha ternyata Cieong Hyong gemar menceritakan. Seseorang. Itulah suara seorang laki-laki yang usianya telah mendekati 40 tahun, memiara kumis yang menambah kegagahan pada wajah mukanya, bertubuh tegap dan di kepala dia memakai ikat rambut dengan secari kain warna merah. Dia bernama Choa Beng Choan, si Ruyung Baja, Aikong Pian, yang memang sedang dibicarakan oleh Cieo Heng. Hahaha syukur kau cepat datang, sahut Cieo Heng juga sambil tertawa dan lalu memperkenalkan sahabatnya itu kepada Cieh Keng Tai, untuk kemudian dia ceritakan kepada sahabatnya tentang beberapa peristiwa yang telah terjadi, antara lain tentang Go Hang Lian yang sedang mendaki gunung Hiong Lemsan. Kalau begitu kita harus cepat bertindak untuk menolong Lau Ko Nio, agar barang itu tidak terjatuh di tangan mereka, kata Choa Beng Choan yang kelihatan terkejut. Barang apakah itu tanya pemuda Cieh Keng Tai yang tidak mengetahui tentang adanya peta harta pada Lau Sin Lan, sedangkan Cieo Heng yang sengaja tidak menyebutkan hal peta itu waktu dia menceritakan perihal tugas Lau Sin Lan. Di lain pihak, Cieo Heng bukannya tidak mendengar pertanyaan Cieh Keng Tai, tetapi agaknya dia memang tidak mau menjelaskan sehingga sengaja dia mengawasi sahabatnya dan berkata kepada Choa Beng Choan, Memang, kita harus cepat bertindak. Tetapi sayangnya bantuan yang aku nantikan belum kunjung datang, sedangkan kekuatan pihak Hiong Lemsan tidak boleh kita pandang ringan. Cieo Hiong, saat ini aku telah berhasil mengumpulkan kira-kira sebanyak 50 orang anggauta pelangi merah mereka semua Aku pesankan agar siap sedia menunggu perintah meskipun sekarang mereka terpencar di dusun ini, untuk mencegah kecurigaan dari pihak hartawan Tan Kim An, kata Choa Beng Choan yang menjelaskan kepada sahabatnya. Kalau begitu sebaiknya Choa Hiantie siapkan mereka berkumpul di luar dusun Lam Hoan Cheng. Aku akan segera menyusul dan kita pecah tenaga kita menjadi tiga rombongan, Jadi dalam hal ini aku harapkan bantuan dan kesediaan kau, Cieo Hiantie. Agaknya masih ada beberapa persoalan yang belum dimengerti oleh pemuda Cieo Keng Tai. Pertama adalah mengenai barang yang Choa Beng Choan katakan ada pada lau Sin Lan, yang dia khawatirkan akan dirampas oleh pihak berandal. Barang apakah itu? Cieo Keng Tai yakin bahwa barang itu bukan sembarang-barang, sebab nada bicara Choa Beng Choan terdengar lebih mementingkan barang itu daripada keselamatannya walau Sin Lan berdua Gou Hang Lian. Yang kedua adalah mengenai persekutuan Pelangi Merah, setau Cieo Keng Tai persekutuan Pelangi Merah merupakan persekutuan yang dipimpin oleh Cuwon Cisang dan persekutuan ini sudah jelas memperlihatkan kegiatan sebagai persekutuan yang menentang pihak pemerintah penjajah, sehingga banyak para pejuang bangsa yang persatukan diri dengan persekutuan itu dengan tekat hendak mengusir pihak tentara penjajah dari daratan Cina. Namun demikian di samping persekutuan Pelangi Merah masih banyak lagi lain-lain kesatuan yang melakukan gerakan yang sama di antaranya yang dianggap kuat oleh pihak pemerintah penjajah adalah suatu kesatuan yang dipimpin oleh seorang tokoh yang mengaku bernama Tio Suseng, dan yang bergerak di wilayah selatan. Orang-orang dari kalangan rimba persilatan yang terdiri dari banyak partai dan golongan, pada mulanya banyak yang memihak dan mendukung gerakan Cuwon Cisang, tetapi belakangan dengan satu dan lain pendapat atau pertimbangan, banyak di antara mereka yang pindah memihak dan mendukung gerakan yang dipimpin oleh Tio Suseng. Hal ini sebenarnya harus disayangkan atau disesalkan karena di saat seharusnya mereka bersatu padu menentang pihak penjajah, kenyataan mereka bergerak secara terpisah, yang satu di selatan dan yang lain di utara, bahkan satu dan lain saling menentang atau saling bertentangan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadinya pertempuran di antara kesatuan atau oknum-oknum mereka. Hal yang semacam ini justeru memang yang diharapkan dan menjadi siasat pihak pemerintah penjajah yang sengaja mengadu domba di kalangan bangsa Cina. Menurut pendapat pribadi Chiai Keng Tai, sebenarnya dia lebih condong memihak dengan gerakan yang dipimpin oleh Tio Suseng, tetapi pada waktu itu dia berhadapan dengan orang-orang yang berada di pihak Cuwon Cisang, kesimpulan ini diperoleh berdasarkan pembicaraan Choa Beng Choan yang mengkaitkan orang-orang dari persekutuan pelangi merah, dan dia berkesan baik dengan sikap ramah dari Chio Heng yang bahkan dia yakin memiliki ilmu yang sakti, serta adanya darah dalam penyamaran Goheng Lian yang menjadi muridnya Tai Hyapwee Beng Lian suami istri. Sehingga ingin benar pemuda ini berkenalan atau mengikat tali persahabaran dengan Goheng Lian yang sedang menyamar sebagai seorang pemuda pelajar. Sejenak pemuda ini terdiam ketika mendapat pertanyaan dari Chio Heng yang mengharapkan bantuannya. Ketika di lain saat dia memberikan jawaban kesediaannya, maka benar-benar telah menghirangkan bagi si tukang obat Chio Heng. Di lain pihak, Goheng Lian dengan diantar oleh Sieli UHWA telah tiba di markas berandal di atas gunung Hiong Liansan, di mana langsung dia dibawa menghadap kepada Makong Ek yang waktu itu ternyata sudah berkumpul dengan pemuda Leng Chun Siu yang menjadi pemimpin kedua, lalu dua bersaudara Yoheng dan Yoheng, juga hadir Ong Bun Kiat dengan temannya yang sekarang memakai pakaian seragam militer, dan si pendeta Oe Ye Go An Chu yang mendampingi hartawan Tan Kim An serta beberapa kaosu pilihan hartawan itu, ditambah lagi dengan seorang pemuda bermuka pucat seperti mayat hidup yang katanya bernama Hang Teng Toan. Mengenai Leng Chun Siu yang menjadi pemimpin kedua di atas gunung Hiong Liansan, sebenarnya dia adalah kakak seperguruan dari Sieli UHWA, dan guru mereka adalah si pendeta Oe Ye Go An Chu. Go Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda tidak merasa gentar meskipun ia berada di sarang berandal, dan ketika kemudian ia mengetahui maksud pihak berandal yang menghendaki peta harta dengan janji akan membebaskan Lau Sin Lan, maka Go Hang Lian merasa yakin bahwa pihak berandal belum berhasil memperoleh peta yang berharga itu, yang entah disimpan di mana oleh Lau Sin Lan. Dengan siasat hendak menipu pihak berandal, maka Go Hang Lian berlaku seolah-olah peta harta itu disimpan oleh dia dan dia membangkang tidak mau menyerahkan peta harta itu. Sedangkan di pihak berandal adalah si pemuda Hoteng Toan yang kelihatan tidak dapat menahan sabar. Pemuda dengan muka seperti mayat hidup itu perdengarkan suara mengejek dan berkata, Hektometer aku sudah mendengar tentang kau yang katanya gagah perkasa, tetapi kira kau menyamar, aku tahu bahwa kau adalah seorang perempuan jalang. Semua yang hadir menjadi kaget ketika mendengar perkataan pemuda bermuka pucat itu terlebih Sieli UHWA yang diam-diam sudah tergila-gila dengan muka tampan dari laki-laki muda yang menjadi suaminya Lau Sin Lan itu. Dalam hubungannya dengan Leng Chun Siu sebenarnya Sieli UHWA telah berulang kali memadu kasih dan bermain cinta, tetapi ketika dia bertemu dengan Go Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda, maka Sieli UHWA telah terpikat dan tergila-gila di dalam hati dia sedang mengatur siasat agar kalau perlu dia bersedia mengajak Go Hang Lian melarikan diri dari gunung Hyong Lian.